sekarang saya cobain limpa goreng asam bismillah balad tuang, hari ini kita masak limpa goreng asam bumbunya cukup sederhana saja bawang merah, bawang putih, cabai rawit, asam dan bumbu dapur lainnya limpa digoreng hingga matang masukkan semua bumbu, tumis hingga semua bumbu setengah matang lalu masukkan asam, tumis hingga harum barulah masukkan limpa, masak hingga bumbu benar-benar meresap halo balad tuang, kita makan-makan lagi ya kali ini kita akan makan ini tuh limpa ya limpa digoreng, terus dikasih sambal asam gitu ini biasanya sih, kalau orang-orang di tempat saya tuh masaknya kayak gini limpa sambal asam ini mantep banget, enak terus pastinya ada lalapan ya, ini lalapannya favorit banget nih daun poh-pohan, dan disini ada jengkol muda uh, ini udah lama banget, gak makan jengkol muda kangen dan ini ada lenca ya terus ini ada sambal asamnya karena tadi lumayan banyak bikin sambalnya ya ya sudah, kita langsung makan aja tapi seperti biasa sebelum makan, kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim yuk tuang lalapan favorit dululah ya sama sambal asamnya nasi hangat Bismillah sambal asamnya enak loh sambal asamnya enak loh hmmm gurih, sedikit asam terus pedasnya juga dapet enak sekarang saya cobain limpa goreng asam hmmm bismillah hmmm 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 kalau makan sama jengkol bawaannya pengen nyuap terus nikmat laluh yang memang udah sifatnya kali ya limpa itu digoreng jadi agak alat-alat gitu padahal ngerbusnya udah lama ini tiga jam hmm selamat menikmati 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 bagian tebal-tebalnya ya sudah teman-teman oh iya, mohon maaf dulu ya pokoknya ini nanti saya makan lagi tapi nggak saya video-in lama banget ini gunyahnya, makan waktu juga jadi ketemu lagi di video saya selanjutnya tetap di channel Wilujeng Tuang